Yang waras harus ngalah Kalau kita dihina sama orang, dijelek-jelekin, disumpahin, diomongin di belakang, disindirin status, dihina, dicaci, dimaki Maka sometimes terkadang kita harus ngalah Kenapa? Karena yang waras harus ngalah Halo Sobat Hebat, balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah channel Tentunya channel Edvan M. Kautsar yang akan selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan juga semangat kehidupan buat Sobat Hebat semuanya Biar tambah sukses dan tambah hebat Salam sukses, bahagia Sobat Hebat semuanya, di video kali ini saya akan berbagi buat Sobat Hebat semua Tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang kuat mental Dalam hal ini mental positif, sekalipun di dunia ini misalnya banyak sekali haters Banyak sekali orang yang menghujat, menjelek-jelekan kita, mencaci, merendahkan, atau apapun itu yang bersikap negatif kepada kita Dan saya mau sharing buat Sobat Hebat semuanya Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini Dan juga komen di bawah, saya mau tahu siapa aja dan dari mana aja yang nonton video ini Dan juga jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis Dan Sobat Hebat semuanya, saya ingin sampaikan buat Sobat Hebat semuanya Bahwa ini adalah sebuah channel yang akan selalu memberikan inspirasi Jadi isinya ada vlog, isinya juga ada video-video kayak gini Inspirasi motivasi, dan juga video-video 1 menit motivasi Buat Sobat Hebat semuanya Bahkan ke depannya saya akan bikin video-video yang mengulas tentang profil atau biografi orang-orang sukses Dan buat Sobat Hebat semua yang suka channel berbau motivasi, inspirasi, maka jangan lupa Hit tombol subscribe sekarang juga Dan juga nyalakan loncengnya Kenapa? Karena subscribe itu gratis Dan Sobat Hebat semuanya, sebenarnya saya agak kesulitan waktu untuk memberikan konten-konten Tapi saya bersyukur sekali Di tengah rutinitas saya, saya masih bisa berbagi di mobil ini Karena saya ingin bisa upload konten setiap hari jam 7 malam Ya, kalau ikut seminar saya tentu harus bayar Tapi kalau di Youtube, saya akan bagikan ilmu-ilmu saya secara gratis Dan mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat buat Sobat Hebat semuanya Biar makin sukses dan tambah hebat Oke, di dunia ini, sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita Pasti tidak bisa membuat semua orang menyukai kita Jangankan kita sebagai manusia biasa Para Nabi dan Rasul, bahkan Rasulullah Muhammad SAW Kurang baik, kurang soleh, kurang hebat apa Bahkan semua orang yang membencinya, dia perlakukan dengan baik Kemudian orang-orang yang juga menghinanya Bahkan, sorry to say, mengatakan dia gila, tidak waras, penyihir, dan sebagainya Itu pun Rasulullah, ya itu kan dia kakek ya, tua yang buta Yahudi tua yang buta, itu pun sama Nabi Muhammad SAW Diberikan makan, bahkan disuapi setiap hari Sampai Rasulullah meninggal dunia dan sekakek itu kehilangan Sampai akhirnya dia baru tahu bahwa orang yang menyuapinya Adalah Nabi Muhammad yang setiap hari dia hina di depan wajahnya Dan sobat hebat semuanya, Rasulullah adalah orang pertama Yang juga menjenguk atau menengok tetangganya yang sedang sakit Padahal tetangga itu yang setiap hari memberikan sampah Atau membuang sampah di depan rumah Nabi Muhammad SAW Dan juga masih banyak cerita kebaikan Rasulullah Dan saya ingin sampaikan bahwa udah sebaik itu aja Sesempurna itu aja ahlaknya Masih ada aja yang gak suka Apalagi kita, siapa elok, siapa kita Jadi maksudnya gimana? Nah maksudnya itu adalah sebuah sunatullah Sebuah hukum alam bahwa kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang Bahkan ada aja orang yang misalnya kita udah berbuat baik aja Ada aja celah buat dihina dan dijatuhkan Nah maka sebelum saya membahas lebih lanjut tentang hal itu Saya mau sharing buat sobat hebat semuanya tentang yang waras ngalah Waktu itu saya lagi jalan Waktu itu saya masih kuliah Saya lagi jalan kaki di depan kampus saya Dan kemudian di depan kampus itu terlihat segerombolan anak-anak muda Yang baru selesai latihan futsal gitu kan Main futsal Dan ketika mereka jalan di depan kampus tiba-tiba ada seorang ibu Dia bawa bambu Dan kemudian dengan bambunya itu Dia pukul kepala si anak Kepala si pemuda-pemuda yang baru futsal itu Saya melihat kurang lebih ada 2-3 orang yang kena pukul kepalanya pas di bagian atas kepalanya gitu Jadi dia pukul sambil marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar Dia pukul kepala si pemuda tadi Dan mindset saya, otak saya langsung membuat sebuah alur cerita Atau langsung menyimpulkan Saya langsung bilang pasti gini Ini pasti anak-anak tadi Anak-anak ini pasti langsung balas atau minimal ngeroyok ibu-ibu tadi Ternyata tau gak apa yang terjadi? Setelah saya perhatikan Ternyata anak-anak itu malah menjauh Dan mereka gak marah Mereka justru malah tertawa-tawa sambil pergi menjauh menghindar secepat mungkin Saya bingung ya Kok bisa lagi rame-rame dipukul sama ibu-ibu Tapi gak ada yang marah Minimal kan balas mengumpat gitu kan Dan ini bukan the power of mama teman-teman Tapi ini adalah sebuah hal yang sangat inspiratif Setelah saya perhatikan kenapa mereka gak membalas Bahkan omongan si ibu itu sedikitpun Karena ternyata Orang yang memukuli Pemuda-pemuda atau anak-anak tadi yang baru selesai futsal Dia adalah seorang wanita yang kurang waras Atau ya bisa dikatakan mungkin gila Disitulah kemudian saya manggut-manggut Dan menyimpulkan Ah ini dia yang dimaksud dengan Yang waras Ngalah Bener gak sobat hebat Jadi ternyata pemuda tadi Anak-anak muda tadi yang baru selesai main futsal Mereka tidak ada yang membalas sedikitpun Gak ada yang misalnya balas dengan lempar batu Balas mencacik maki Karena mereka adalah orang yang waras Dan karena yang melakukannya adalah Orang yang gak waras sobat hebat Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah Yang waras Ngalah Bener gak? Nah pertanyaan saya Ketika ada orang yang tiba-tiba jelekin kita Padahal kita gak pernah ada masalah sama dia Kemudian mengucapkan hal-hal negatif Menjelek-jelekan kita Menyerang kita dari belakang Menusuk dari belakang Dan lain-lain Tinggal tanyakan kepada diri sendiri Yang waras siapa? Kita? Apa dia? Dia waras gak dengan melakukan itu sama kita? Kalau ternyata jawabannya adalah Ya memang dia gak waras Karena sebenarnya dia gak ada masalah dengan kita Dan masalahnya adalah hanya Antara dia dengan dirinya sendiri Maka Kita sebagai orang yang waras Harus ngalah dong sobat hebat Maka Kita harus mengalah Dan tidak perlu Membalas mereka Kalau kita balas mereka Maka sama aja Gak warasnya berarti Nah itu dia yang mau saya sampaikan sobat hebat Jadi ketika ada orang yang Melakukan hal-hal negatif kayak gitu Ya tinggal tanyakan diri kita Siapa yang masih waras disini? Kalau kita yang waras gak usah dibalas Kenapa? Karena hukum timbal balik Itu nyata teman-teman Jadi kebaikan yang kita lakukan Akan kembali kepada diri kita Dan keburukan yang kita lakukan Akan kembali kepada diri kita Walaupun Harusnya itu menjadi sebuah pelajaran Ketika kita mengucapkan kalimat itu Tanyakan juga kepada diri kita Kok bisa ada orang yang tiba-tiba Negatif dan melakukan keburukan pada kita Jangan-jangan itu adalah Akibat dari balasan Keburukan kita Bener gak sobat hebat? Nah maka dari itu Mulai sekarang Yuk kita introspeksi Jika yang mereka katakan itu benar Ya Kalau kannya Atau hal-hal negatif yang mereka katakan itu adalah benar Ternyata diri kita memang sesuai Dengan apa yang mereka katakan Maka kita gak perlu tersinggung Yang apa yang tersinggung? Orang mereka benar kok Harusnya kita introspeksi Bener gak? Kita perbaiki diri kita Sesuai dengan Masukan atau Kalimat negatif yang mereka sampaikan Karena jika memang itu ternyata adalah benar Sesuai dengan keadaan kita Tapi jika yang mereka katakan itu salah Apalagi Gak usah tersinggung sobat hebat Ngapain tersinggung? Orang salah kok Ya kan? Berarti kan Orang tersinggung itu kalau ngerasa Kalau gak ngerasa ya gak usah tersinggung Jadi itu dia sobat hebat Yang bisa kita lakukan Ketika kita mendapatkan hinaan, cacian, makian dari orang-orang sekitar kita Bagian tersulit dari menghadapi orang yang bersikap negatif pada kita adalah Membalas dengan kebaikan Tapi kalau kita bisa melakukannya Itu sangat mulia Atau setidaknya ya sudah Kita menghindar dari mereka Dan tidak perlu merespon apapun Itu udah oke banget Lebih bagus lagi Jika kita membalas dengan kebaikan Walaupun saya masih belajar untuk hal itu Kesimpulannya adalah Ketika kita melakukan sesuatu Berkarya atau apapun itu Fokuslah untuk mendapatkan penilaian pencipta manusia Jadi bukan untuk penilaian manusia Kenapa? Karena mengharap kepada manusia Sama dengan kecewa Mengharap kepada pencipta manusia Pasti kita akan menjadi orang yang bahagia Itu dia sobat hebat Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Pastikan kamu semuanya nonton Video-video saya yang lain Karena mudah-mudahan banyak inspirasi Motivasi dan semangat hidup Yang bisa sobat hebat dapatkan Dan jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Dan saya Edvan M. Kautsar undur diri Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video lainnya Salam sukses, bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa depan kita ditentukan oleh buku apa yang kita baca Dan dengan siapa kita bergaul Milikilah buku-buku motivasi karya Edvan M. Kautsar sekarang juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton